Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk perkenalkan nama saya Lili Suryani Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Institut Agama Islam Nusantara Batanghari Baiklah kali ini saya akan bercerita tentang memotong rambut sendiri Selamat menyaksikan Pada suatu hari saat libur sekolah Linda menonton televisi sendirian Dia melihat acara yang menampilkan memotong rambut ala-ala terkini Tak lama setelah itu dia mencari gunting untuk meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di televisi tersebut Sangking asiknya dia memotong rambut Tanpa dia sadari ternyata rambut yang ia potong terlalu pendek Persis seperti potongan anak laki-laki Tak lama setelah itu Linda dikejutkan oleh ibunya yang tiba-tiba muncul di hadapannya Ibu pun terkejut melihat apa yang dilakukan oleh Linda Ibu Linda pun bertanya kepada Linda Sayang apa yang sedang kamu lakukan? Linda pun menjawab Aku mau memotong rambutku bu Lihat bagus kan? Sambil memperlihatkan kepada ibunya Ibu Linda pun menjawab Astor firma sayang Lihat rambut kamu sekarang menjadi sangat pendek Persis seperti potongan anak laki-laki Linda pun menjawab Aku meniru apa yang dilakukan mereka bu Sambil menuju ke arah terapisi yang sedang menyala Lain kali jangan kamu ulangi lagi ya Jawab ibu Linda pun menjawab Iya bu sambil tersenyum Dari kejadian tersebut banyak mengandung sisi positif bagi Linda Karena semenjak itu Linda selalu menggunakan jilbab Kemana pun dia pergi Ia malu dengan potongan rambutnya yang sangat pendek Dan takut diledeki oleh teman-temannya Linda pun berjanji kepada ibu Bahwa Linda tidak akan mengulangi kesalahan yang sama Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton